Pengejaran Satreskrim Polres Madiun Kota terhadap pelaku pembunuhan mantan karyawan RRI Madiun membuahkan hasil. Satu pelaku dibekuk oleh petugas di wilayah Madura. Petugas juga mengamankan satu buah senjata tajam. Satu pelaku pembunuhan terhadap Aris Budianto, mantan karyawan RRI Madiun dibekuk jajaran Satreskrim Polres Madiun Kota. Pelaku digelandang ke unit 2 tipidek beserta barang bukti berupa satu buah senjata tajam. Pelaku dibekuk di wilayah Madura setelah melarikan diri usai melakukan pembacokan terhadap korban pada tanggal 2 Juni 2022 lalu. AKBP Suriono Kapolres Madiun Kota mengatakan pihaknya masih mendalami peran dari pelaku tersebut, termasuk ada tidaknya keterlibatan pihak lain saat peristiwa berdarah tersebut. Untuk motif pelaku berinisial NS tersebut juga masih dalam pemeriksaan. Kita masih dalami, karena belum kita lakukan pemeriksaan baru perjalanan dari penangkapan, sehingga nanti perkembangan penyidikan masih belum kita ketahui apakah nanti dilakukan seorang diri atau bersama-sama dengan orang lain yang kita belum ketahui. Kita akan dalami di proses penyidikan nanti. Pelaku diamankan di bangkaran di rumah luar banyak? Iya, diketahankan di rumah. Motifnya belum kita ketahui. Nanti hasil pemeriksaan pasti akan terlihat di sana motifnya apa, sehingga nanti bisa kita kembangkan atau hanya seorang diri pelakunya. Kalau terkait asmara kan seperti apa? Masih belum tahu. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Satres Krim Polres Madiun Kota. Griswanto, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!